Konnichiwa Minna-sang, kiyomu genki desu ka, watashi wa itsumonoto rigenki desu yo. Minna-sang, untuk kali ini kita akan membahas mengenai cara menghitung kuantitas atau kata keterangan bilangan. Bisa dilihat pada tabel, yang pertama yaitu cara menghitung satu sampai dengan sepuluh untuk menghitung benda. Menggunakan hitatsu untuk berjumlah satu, hutatsu untuk dua, nitsu untuk tiga, dan seterusnya. Seperti dalam tabel ya, untuk pertanyaannya menggunakan kata ikutsu, dan untuk jumlah atau bilangan dari sebelas ke atas digunakan angka itu sendiri. Untuk menghitung orang dan menunjukkan kuantitas yang lainnya, digunakan kata bantu bilangan yang berbeda-beda sesuai dengan benda yang dihitung. Kata bantu bilangan dihubungkan setelah angka. Untuk menghitung orang, menggunakan nani-nani nin, terkecuali untuk satu orang menggunakan hitori, untuk dua orang menggunakan futari, dan untuk empat orang menggunakan yonin. Untuk mesin atau kendaraan, menggunakan nani-nani dai. Lalu untuk benda yang tipis dan datar seperti kertas, baju kaos, piring, sidi, dan lain-lain, menggunakan nani-nani mai. Untuk kali, contohnya seperti perbuatan yang dilakukan berkali-kali, bisa juga untuk lantai dalam bangunan, itu memakai nani-nani kai. Untuk minuman di dalam gelas atau cup, menggunakan nani-nani pai, dan ada beberapa ambilangan yang menggunakan nani-nani hai. Untuk pidatang yang kecil, menggunakan nani-nani biki, ada juga sebagian yang menggunakan nani-nani shiki atau piki. Ada juga untuk barang yang panjang, buku atau notes, sepatu, dan kaos kaki, bisa dilihat di tabelannya. Ada juga untuk jangka waktu seperti berapa hari, minggu, bulan, dan tahun. Untuk secara penggunaannya, kita bahas di video pembahasan selanjutnya ya. Ja, bengkyo gan bate kudasayne minasang. Terima kasih telah menonton!